Berakhir sudah drama rumah tangga David Kurnia Albert dengan Gracia Indri. Kamis 10 Mei kemarin, pengadilan negeri Balai Bandung menyatakan pasangan ini resmi bercerai. Dalam amar putusan, pengadilan negeri menyebut tidak ditemukan bukti telah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga maupun masalah nafkah lahir maupun batin, seperti yang dituduhkan pihak penggugat. Melalui kuasa hukum, keyboardis grup Benoah menyambut hasil ini dengan perasaan lega. Kita sekeluarga, keluarga David, kami dan tim kuasa hukum juga lega. Akhirnya putusan sesuai dengan keinginan kami, artinya bercerai. Tapi masalah KDRT dan masalah di nafkah itu tidak terbukti. Di balik keputusan ini, terkuaklah sejumlah fakta mengagetkan. Di Bunda David, Raden Soekarni Sudyadi Berata dengan tegas menyangkal tuduhan Gracia yang menyebut David suka berlaku kasar dan tak memberikan nafkah. Ia sendiri terkaget saat David mengabarkan bahwa Gracia menggugat cerai. Sebagai orang tua, ia tak mau ikut campur karena yakin David dan Gracia bisa menyelesaikannya. Tiba-tiba ditelpon oleh pengacaranya pihak sana bahwa Gracia ini sudah mengajukan tuntutan cerai. Eh, apa ini? Apa ini? Terkaget-kaget. Tuntutannya apa? Adanya KDRT dan tidak menampai. Oh my God. Mereka kan sudah pada dewasa. Yang tahu masalah ini ya mereka berdua karena mereka yang terus berinteraksi kan. Aktif pagi, siang, sore malam mereka berdua. Hanya David yang tahu kenapa dia mau memutuskan cerai. Jadi, kalau menurut saya, sih memang ada hal-hal yang David ketahui bahwa ini akan jadi pemicu yang sekarang ini terjadi dari awal. Belakangan ia mendapatkan cerita kalau banyak sifat Gracia yang tidak disukai David. Salah satunya meledak-ledak alias temperamental. Ada karakter yang David enggak suka. Apa itu, Pak? Banyak hal. Saya cerita dari awal sampai... Salah satunya karakternya apa, Pak? Ya, itu mungkin suka meledak-ledak. Setelah pernikahan anaknya ini berakhir, Raden Soekarni mulai berani buka-bukaan terkait tuduhan sang mantu yang menuding anaknya acap berlaku kasar. Salah satu peristiwa yang ia ketahui terjadi tahun 2016 ketika David spontan memukul karena Gracia terlebih dahulu menendang perut David tepat di bekas luka operasi. David itu kan udah berkali-kali operasi karena marco-laktek. Jadi, ya wajar aja lah kalau hal itu tuh bikin David up and down juga ya. Kadang dia timbul flu aja dia bisa sakit semua gitu. Kalau dia lagi sakit dia kan tentunya, aduh ini, aduh ini ya mungkin namanya suami istri gitu. Nah, merasa terganggu pihak istri yang ngomong, aduh punya suami ini sakit-sakitan ya. Ganggu gue tidur aja, pindah lu ke kamar bawah, pindah lah anak saya, pindah. Tapi enggak ada pemukulan. Tapi enggak ada pemukulan. Pemukulan cuma terjadi satu kali, itu tahun 2016. Satu kali. Itu awalnya karena si Gracia menendang bagian bawah perut bekas operasi yang membuat David akhirnya. Dan malam itu juga David itu telah kondokter loh karena kesakitan. Bibit pertengkaran memang sudah mulai nampak setahun setelah pernikahan mereka tanggal 28 Desember 2014. Awal 2016, Gracia mulai sering pulang ke rumah orang tuanya. Puncak ketidakcocokan terjadi bulan Juli 2017 beriringan dengan kugatan cerai yang dilayangkan Gracia. Semenjak itu, mereka tak pernah lagi tinggal serumah. Namun setelah mereka resmi berpisah, Gracia dikabarkan meminta rumah yang selama ini ditempati David dikembalikan kepada dirinya. Untuk masalah rumah ya, David itu sudah bicara ke saya langsung bahwa masalah rumah tidak akan menjadi masalah. David hanya minta, Gracia datang bicara baik-baik dengan David. Enggak usah ada kami lah, enggak usah ada pengacara, bicara baik-baik. Jadi, nanti rumah pada dasarnya tetap akan dikembalikan David, tapi ada perhitungannya berapa uang yang sudah David keluarkan. Nah, itu aja sih. David juga enggak mau kok ngambil hak orang itu dia enggak mau kok ke rumahnya. Yang pergi dari rumah siapa? Sebagai suami kan enggak ngerti. Kenapa ya? Tinggal lagi. Kenapa David tinggal situ? Karena David merata itu rumahnya juga. Setelah tak lagi menjadi menantu, Ibu Unda David menyampaikan nasihat ini kepada Gracia Indri. Hingga malam kemarin, Gracia belum menyampaikan respon terkait keputusan pengadilan serta beberapa pernyataan Ibu Unda David tersebut. Sampai jumpa di video selanjutnya.